24 tim tanggap darurat atau emergency response tim perusahaan pertambangan mengikuti Indonesian Fire and Rescue Challenge ke-20 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Para peserta mengikuti serangkaian perlombaan dan capacity building terkait penanganan bencana dan keselamatan. Indonesian Fire and Rescue Challenge IFRC ke-20 resmi dibuka 2 September 2023 dengan diawali Defile 24 Emergency Response Team di kawasan Fire Ground, Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Borneo Indobara, BIB memegang kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan event nasional yang mempertandingkan tim-tim penyelamat dari perusahaan tambang yang hadir dari seluruh Indonesia. Pembukaan dilakukan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, dan dihadiri Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, sekaligus Kepala Inspektur Tambang, Direkturat Jenderal Mineral dan Batubara, Sunindiyo Suryo Herdadi, Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Warit Nurdiansyah, Subkoordinator Keselamatan Pertambangan, Dwi Nanto Herlambang, Inspektur Tambang, Sulis Tiohadi, sebagai perwujudan komitmen Kementerian ISDM dalam pembinaan kompetensi tanggap darurat nasional. Juga hadir Direktur Operasional PTBIB, Raden Utoro, Kepala Teknik Tambang PTBIB, Riyadi Simka Pinem, dan Ketua Panitia Pelaksana IFRC PTBIB, Supandi. Sesudah acara pembukaan, Kepala Inspektur Tambang memeriksa fasilitas latihan tanggap darurat fireground kusan area tenda peserta IFRC dan area street food UMKM binaan PT Borneo Indobara. Sunindio menyebut dengan kegiatan ini perusahaan pertambangan akan memberi manfaat tidak hanya secara fiskal dan pembangunan, juga manfaat langsung, yakni kesiapsiagaan bencana. Ini sebagai bentuk something in return kepada alam karena memang kegiatan tambang ini adalah kegiatan ekstraksi yang memanfaatkan kegiatan alam sehingga kita harapkan bahwa dengan kesiapan tim yang teruji dan tahunnya terasap melalui suatu challenge atau tantangan atau kompetisi yang sehat. Kita harapkan juga dari sisi Kementerian Indonesia melihat bahwa khusus untuk kegiatan penyelamatan di nasional ini subsektor pertambangan atau sektor SDM secara umumnya bisa leading membantu instrumen atau lembaga pemerintah yang memang memiliki bidang buka secara penyelamatan dan juga bidang sosial. Dalam IFRC, 24 tim berlomba di delapan kompetensi diantaranya High Angle Rescue, Mud Rescue, dan Firefighter Combat Challenge di mana sistem penjurian dipastikan transparan. Sistem penjurian ini ada asisten juri kemudian ada juri yang melakukan pilihan kemudian ada juri ketua dan terakhir juga ada ketua duanya juri jadi keputusannya dalam bertingkat yang melakukan pilihan terhadap juri kemudian nanti digaplikasi oleh juri ketua dan nanti pada hasilnya itu ditetapkan oleh ketua duanya juri. Nah ini modelnya adalah melalui tahun kemarin itu tidak lagi menggunakan kertas tidak lagi menggunakan spreadsheet tetapi kita menggunakan aplikasi jadi sistem penjuriannya adalah digital scoring system. Selain sukses sebagai warungan sukses prestasi kita harapkan juga bahwa dengan silaturahim antar taklipar Rescure-Rescure yang ada di Indonesia ini juga bisa memberikan motivasi kepada masyarakat sekatnya khususnya mengenai bagaimana menenai kekatan terlalu reka di dalam event ini ada kunjungan daripada Rescure ke desa-desa untuk memberikan coaching, mentoring kepada masyarakat sekatnya khususnya tankar dan lain sebagainya Dengan kegiatan yang meningkatkan capacity building para emergency response team diharapkan IFRC memberi dampak positif pada peningkatan kompetensi personil tanggap darurat di lingkungan pertambangan Indonesia Tim Liputan, Kompas TV, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan